Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Gita Cumpakaindah Saya dari kelas 1A Fakultas Hukum Unsur Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang Sistem Informasi Berbasis Komputer Untuk memenuhi tugas dari Bapak Haji Saptaning Ruju Paminto SPMH Sistem Informasi Berbasis Komputer Sistem Informasi dalam perusahaan dikenal dengan Sistem Informasi Manajemen atau disingkat menjadi SIM Terbagi menjadi beberapa sistem informasi Yang membentuk satu kesatuan sistem informasi Yang dibutuhkan dan menghasilkan informasi bagi manajemen Sistem Informasi Manajemen yang cukup lengkap Biasanya terdiri dari beberapa sistem informasi Yang lebih spesifik cukupannya seperti Informasi Pengendalian Inventory Sistem Informasi Produksi Sistem Informasi Keuangan Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Dan Sistem Informasi Pemasaran Sejarah Perkembangan Teknologi Informasi Diawali dengan penggunaan peralatan sederhana seperti batu sebagai alat tulis Dengan perkembangan peradaban manusia Mulailah dipergunakan sistem penulisan dengan media lempengan tanah liat Kulit binatang, kulit kayu, dan pada akhirnya menggunakan media kertas pada abad ke-19 Mulai ditemukan mesin ketik manual sampai diketemukannya mesin komputer pertama kali di tahun 40-an Sejarah Perkembangan Perangkat Keras Komputer adalah suatu peralatan elektronik yang dapat menerima input, mengolah input, memberikan informasi, menggunakan suatu program yang tersimpan di memori komputer Dapat menyimpan program dan hasil pengolahan serta bekerja secara otomatis Dari definisi tersebut terdapat tiga istilah penting Yaitu input atau data, pengolahan data, dan informasi atau output Literatur terbaru tentang komputer melakukan pergolongan Komputer berdasarkan tiga hal Yaitu berdasarkan penggunaannya, berdasarkan kapasitas dan ukurannya, dan berdasarkan generasinya Sejarah Perkembangan Perangkat Lunak Bentuk perangkat lunak pada awalnya adalah sambungan-sambungan kabel di antar bagian dalam komputer Perangkat lunak dibedakan menjadi perangkat lunak sistem yang bertugas menangani internal dan perangkat lunak aplikasi yang digunakan secara langsung oleh penggunanya untuk keperluan tertentu Automatisasi yang ada di dalam perangkat lunak mengarah satu jenis kecerdasan buatan Tidak hanya komputer, bahkan peralatan seperti telepon, TV, hingga ke mesin cuci, AC, dan microwave Setelah ditanamkan perangkat lunak untuk mengatur operasi peralatan itu Hubungan Sistem Informasi dan Teknologi Informasi Teknologi Informasi adalah suatu teknologi yang berhubungan dengan pengolahan data Menjadi informasi dan proses penyaluran data atau informasi tersebut dalam batas-batas ruang dan waktu Sistem Informasi merupakan suatu kumpulan dan komponen-komponen dalam perusahaan atau organisasi yang berhubungan dengan proses penciptaan dan pengaliran informasi Konsep Sistem Informasi Berbasis Komputer Tujuan dari pengadalian manajemen adalah untuk membantu manajemen dalam mengkoordinasi subunit-subunit dari organisasi dan mengarahkan bagian-bagian tersebut untuk mencapai tujuan perusahaan Skema Sistem Informasi Berbasis Komputer Diorganisasi Ini berfungsional organisasi meliputi pemasaran, produksi, keuangan, dan pengembangan sumber daya manusia atau sering juga disebut sebagai personalia Sistem Informasi Manajemen Definisi Manajemen Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pelaksanaan, dan pengawasan usaha-usaha secara sistematik dan efektif oleh para anggota organisasi dalam penggunaan sumber dayanya Untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan Komponen-komponen yang ada dalam manajemen yaitu ada 10 Yang pertama, Planning, Organizing, Directing, Controlling, Productment, Development, Compensation, Integrasi, Training, dan Evaluasi Ciri-ciri manajemen yaitu Yang pertama, manajemen sebagai ilmu pengetahuan adalah bersifat interdisipliner yang mana mempergunakan bantuan dari ilmu-ilmu sosial, filsafat, dan matematika Yang kedua, manajemen sebagai suatu sistem adalah kerangka kerja yang terdiri dari beberapa komponen atau bagian secara keseluruhan saling berkaitan dan diorganisir sedemikian rupa dalam rangka mencapai tujuan organisasi Yang ketiga, manajemen sebagai suatu fungsi adalah suatu rangkaian kegiatan yang masing-masing kegiatan dapat dilakukan tanpa menunggu selesainya kegiatan lain Walaupun kegiatan tersebut saling berkaitan dalam rangka untuk mencapai tujuan organisasi Yang keempat, manajemen sebagai suatu proses adalah serangkaian tahap kegiatan yang diarahkan pada pencapaian suatu tujuan dengan pemanfaatan semaksimal mungkin sumber-sumber yang tersedia Yang kelima, yaitu manajemen sebagai suatu profesi adalah suatu bidang kegiatan atau bidang keahlian tertentu antara lain profesi di bidang kedokteran, bidang teknik, dan bidang hukum Yang keenam, yaitu manajemen sebagai kumpulan orang adalah suatu istilah yang dipakai dalam arti kolektif untuk menunjukkan jabatan kepemimpinan di dalam organisasi antara lain kelompok pimpinan atas, kelompok pimpinan tengah, dan kelompok pimpinan bawah Di dalam sarana manajemen, yaitu ada manusia atau men, uang, materi, alat atau mesin, metode, dan pasar atau market Struktur sistem informasi manajemen Sistem informasi dalam suatu organisasi pada dasarnya terdiri dari sistem yang mempunyai dua struktur, yaitu yang pertama struktur tertentu dan sistem yang tidak mempunyai struktur Kegiatan manajemen dapat dibagi atas tiga tingkatan, yaitu perancanaan strategis, manajemen kontrol, pengendalian operasi Kegiatan pengendalian operasional diperlukan proses-proses, yaitu pengelolaan data transaksi, pengelolaan data untuk laporan rutin, dan pengelolaan data untuk laporan khusus Komponen yang ada di dalam sistem informasi manajemen Secara umum, komponen sistem informasi manajemen terdiri dari A. Perangkat keras, terdiri dari komputer, peripheral atau printer, dan jaringan Yang B. Perangkat lunak, merupakan kumpulan dari perintah atau fungsi yang ditulis dengan aturan tertentu untuk memerintahkan komputer melaksanakan tugas tertentu Software dapat digolongkan menjadi sistem informasi atau Windows 95 dan NT, aplikasi atau akuntansi, utilitas atau antivirus, speed disk, serta bahasa 3GL dan 4GL C. Data, merupakan komponen dasar dari informasi yang akan diproses lebih lanjut untuk menghasilkan informasi Yang D. Prosedur, dokumentasi prosedur atau proses sistem, buku penuntun operasional atau aplikasi, dan teknis E. Manusia, komponen ini adalah subjek sistem yang terlibat dalam komponen manusia seperti operator, pemimpin sistem informasi, dan sebagainya Oleh sebab itu, perlu suatu rincian tugas yang jelas Sistem informasi manajemen dapat kita uraikan dalam bagian yang lebih detail secara sistematis Yaitu sebagai berikut A. Blok masukan atau input blok Meliputi metode-metode dan media untuk menangkap data yang akan dimasukkan dapat berupa dokumen-dokumen dasar Yang B. Yaitu blok model atau model blok Terdiri dari kombinasi prosedur, logika, dan model matematik yang berfungsi memanipulasi data untuk keluaran tertentu C. Yaitu blok keluaran atau output blok Berupa keluaran dokumen dan informasi yang berkualitas Yang D. Blok teknologi atau teknologi blok untuk menerima input, menjalankan model, menyimpan dan mengakses data, menghasilkan dan mengirimkan waran, serta membantu pengendalian dari sistem secara keseluruhan F. Blok basis data atau database blok Merupakan kumpulan data yang berhubungan suatu dengan lainnya Tersimpan di perangkat keras komputer dan perangkat tunak untuk memanipulasinya Yang G. Yaitu yang terakhir, blok kendali atau kontrol blok Yang meliputi masalah pengendalian yang berfungsi mencegah dan menangani kesalahan atau kegagalan sistem Sekian yang dapat saya sampaikan dalam materi ini Mohon maaf bila ada kesalahan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh